Halo audiens, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film Omnibus Bollywood yang cukup menguaukan. Filmnya itu terdiri dari 4 cerita berbeda dengan 4 sutradara yang berbeda juga. Berhubung karena ceritanya tidak saling berkaitan, maka saya akan menceritakan film ini satu per satu. Jadi nanti videonya ada 4 atau 3 lah. Ya sudah tanpa perlu banyak baca, silahkan bantu subrek dulu channel ini. Like dan komen juga videonya. Terima kasih jika sudah, mari kita langsung ke alur cerita film ini. Film pertama merupakan arahan dari sutradara Anurak Kasyap. Cerita akan dimulai dengan menampilkan seorang wanita bersama seorang pria yang pulang menggunakan taksi online dalam keadaan teler. Mereka akhirnya sampai di rumah si pria yang tinggal bersama neneknya. Karena itu dia meminta teman wanitanya itu agar tidak berisik. Setelah menghilangkan rasa canggung yang bersemayam di hati masing-masing, mereka akhirnya sepakat untuk berkebun pisang raja. Besok paginya wanita yang bernama Kalindi ini terlihat panik saat menyadari semalam dia menghabiskan waktu bersama pemuda bernama Tedias ini. Kalindi sampai bertanya apa yang terjadi semalam untuk memastikan perbuatan yang mereka lakukan. Tedias tentu memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalindi yang memang masih sedikit ragu dengan ingatannya semalam, kembali bertanya apa kejadian semalam terjadi secara natural. Tapi Tedias tidak ingin membahasnya karena dia merasa tidak nyaman. Dia berkata tidak ingin merusak kenangan indah mereka semalam. Kalindi kemudian meminta Tedias untuk tidak melibatkan perasaannya dengan kejadian semalam. Dia beranggapan lebih baik mereka tidak saling jatuh cinta satu sama lain. Menurut Kalindi jika mereka melibatkan perasaan itu hanya akan menjadi beban. Karena pasti ada pihak yang akan menjadi posesif, suka mengintimidasi, minta pap tiap malam, bahkan minta dikabari setiap detik. Rupanya Kalindi begitu cemas karena dia adalah dosen pada salah satu mata kuliah di universitas tempat Tedias berkuliah. Saat jam pelajarannya, Tedias terus tersenyum ke arah Kalindi karena mengingat kejadian tadi malam. Kalindi yang tidak ingin rahasia mereka terbongkar langsung menegur Tedias dengan nada marah. Kelakuan mereka itu membuat mahasiswi bernama Natasya merasa curiga karena dia ternyata adalah gebetan Tedias. Kalindi semakin bertambah panik saat mendengar mahasiswa sedang berdiskusi mengenai hubungan terlarang antara guru dengan muridnya yang terjadi di barat sana. Meski si murid sudah berusia 18 tahun, tapi sang guru tetap dipecat karena dianggap melanggar moral. Meski ada mahasiswa yang terdengar tidak setuju dengan keputusan tersebut karena si murid sudah bisa dianggap sebagai orang dewasa, namun ada murid lain yang berpendapat seseorang baru dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun. Kalindi yang takut karirnya hancur langsung mencari Tedias lalu mengajaknya berbicara empat mata. Dia bertanya berapa usia Tedias sekarang. Tedias menjawab kalau dia sudah berusia 21 tahun. Awalnya Kalindi tidak percaya karena biasanya banyak remaja yang berbohong agar bisa mendapatkan akses berkebun. Namun Tedias memastikan kalau dia tidak berbohong. Jika Kalindi tidak mempercayainya, dia bisa memeriksa berkas mahasiswanya. Kalindi lalu bertanya apakah semalam dia memaksanya. Tedias mengaku tidak merasa dipaksa meski Kalindi yang lebih dulu menawarkan proposal kerjasama proyek pertaniannya. Karena masih merasa panik, Kalindi meminta Tedias untuk membuat pernyataan. Kalau apa yang terjadi di antara mereka atas dasar suka sama suka. Tapi setelah dipikir-pikir, Kalindi akhirnya merasa bersalah karena sudah memaksa Tedias untuk membuat pernyataan dan merekamnya. Kalindi langsung menemuinya untuk meminta maaf dan mereka akhirnya sepakat untuk berteman. Kalindi juga menceritakan tentang kehidupan pribadinya di mana dia ternyata adalah janda dari pria bernama Mihir yang usianya 12 tahun lebih tua dari Kalindi. Bagi Kalindi, Mihir adalah pacar pertamanya yang langsung mengajaknya halal. Sementara Mihir sendiri saat itu sudah memiliki mantan pacar dua lusin lebih. Pada akhirnya, mereka bercerai karena Kalindi ketahuan selingkuh dengan dosen matematika bernama Nerac. Kata Kalindi sih dia keren, tapi menurut Tedias gayanya norak dengan rambut yang menjulang tinggi. Setelah obrolan singkat itu, Kalindi ternyata mulai mengagumi sosok Tedias. Seiring dengan berjalannya waktu, Kalindi malah jatuh cinta kepadanya. Selain karena kenangan mereka kemarin, dia menjadi terobsesi memiliki Tedias setelah melihat Tedias dekat dengan Natasya. Suatu malam, dia kembali menemui Tedias untuk memberitahu kalau dia sudah putus dengan Nerac karena ada ketidakcocokan. Saat itu ponsel Tedias terus berdering tapi dia tidak menjawabnya. Kalindi lalu bertanya apakah itu dari Natasya karena dia yakin mereka berpacaran. Tedias menjawab itu bukan dari Natasya kok. Kalindi kembali bertanya apakah mereka ini berpacaran. Tedias memantahnya dan mengakui kalau mereka hanya teman biasa. Berhubung kalian sudah putus, apakah nanti kita akan kembali berbisnis singkong, tanya Tedias. Namun saat itu Kalindi tidak menjawabnya sehingga Tedias tidak membahasnya lagi. Sejak saat itu Kalindi juga semakin terobsesi dengan Tedias. Dia sampai nekat untuk mengikutinya diam-diam saat Tedias pergi kencan dengan Natasya di sebuah kafe. Kalindi yang tidak suka mereka berduaan langsung mencoba menelponnya. Tapi Tedias tidak menjawabnya yang membuat Kalindi sangat marah. Kalindi sebenarnya bukan marah karena Tedias dekat dengan Natasya. Tapi karena Tedias tidak jujur kalau mereka berpacaran. Kalindi menginginkan Tedias untuk tidak merahasiakan apapun darinya. Karena dia sendiri sudah menceritakan rahasianya mengenai Neeraj kepada Tedias. Karena itu Kalindi melakukan apapun untuk memisahkan mereka berdua. Mulai dari mengusir Natasya dari kelasnya karena ketahuan main ponsel. Di mana Kalindi sebenarnya cemburu karena tahu Natasya sedang cetingan dengan Tedias. Kalindi bahkan nekat mengikuti Tedias yang sedang kencan di sebuah kafe seperti istri sah yang sedang melabrak pelakor. Kalindi mulai mengompori Tedias dengan harapan dia menjauhi Natasya. Di mana Kalindi mengatakan kalau Natasya memiliki banyak gebetan dan sering gonta ganti teman nongkrong. Di mana Tedias hanya satu dari sekian pria tersebut. Karena itu dia meminta Tedias untuk meninggalkannya. Namun Tedias kembali berkilah kalau mereka tidak berpacaran yang membuat Kalindi makin puyeng. Sampai akhirnya pada suatu malam Kalindi kembali menelpon Tedias yang saat itu sedang berada di kos Natasya. Kalindi yang mendengar bisik-bisik manja langsung bertanya di mana dia sekarang dan apakah dia bersama Natasya. Namun Tedias tidak menjawabnya dan meminta Kalindi untuk tidur lalu dia mematikan telpon tersebut. Esok harinya Kalindi langsung mendatangi rumah Tedias dalam keadaan yang tentu saja dipenuhi oleh rasa amarah. Sampainya di sana Kalindi langsung masuk ke kamar Tedias setelah neneknya memberitahu kalau dia ada di dalam. Kalindi yang mendengar Tedias sedang mandi langsung menggeledah kamar tersebut dan menemukan sempak motif bunga berwarna putih kebiruan atau apalah itu gak tau saya. Hal itu jelas membuat Kalindi sangat marah karena yakin itu milik Natasya. Tapi Tedias membantahnya dan mengaku tidak tau siapa pemilik benda pusaka tersebut. Kalindi yang mengira Tedias berbohong langsung mengamuk dan memecahkan banyak barang. Beruntung Tedias berhasil memujuknya agar tenang dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalindi kembali meminta Tedias untuk meninggalkan Natasya karena menurut Kalindi dia hanya memanfaatkan Tedias. Menurut Kalindi, Natasya hanya ingin flexing di benda sosial kalau dia berhasil mendapatkan Tedias. Setelah itu, Natasya nanti akan kembali akrab dengan Rahul, Samsul, Martin, Sinjay, Sanjay, Kerupuk Singkong, Kripi Belado, dan sebagainya. Karena itu, dia memohon agar Tedias meninggalkan Natasya demi kebaikannya sendiri. Selain itu, kebersamaan mereka membuat Kalindi sakit hati karena dia teramat sangat mencintainya. Mendengar itu, Tedias langsung meminta maaf karena tidak tau Kalindi akan terluka separa itu melihat dia dekade dengan Natasya. Jika dia tau dari awal Kalindi sangat mencintainya, maka Tedias tidak akan mengincani Natasya. Tedias berkata kalau dia bersedia meninggalkan Natasya demi Kalindi. Tapi Kalindi malah menjawab, Heeeeh, dasar woman lah, dan film ini pun tamat. Sebenarnya, Kalindi hanya terobsesi dengan Tedias gitu ya. Dia tidak suka saat melihat Tedias dekade dengan Natasya. Semua itu bermula pada malam setelah mereka terlibat insiden tabrakan di sebuah pesta. Kalindi yang awalnya sangat marah dan panik, Heeeh, jadi ingin memiliki saat melihat Tedias tertawa bareng Natasya. Sebenarnya Kalindi ini juga sering membandingkan Tedias dengan Mihir sih. Yaitu soal kebiasaan Mihir yang selalu memberitahu dia ada di mana, sementara Tedias tadi kan tidak melakukannya yang membuat Kalindi itu sangat marah. Pesan moral dari film ini, jangan mencintai sesuatu secara berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan tidak akan memberikan kebahagiaan. Jangan keberasaan, makan aja berlebihan gak buat berdilihan ya kan? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Cerita film keduanya nanti kita lanjutkan besok kalau saya sempat upload ya. Terima kasih.